Action Saya ingin tanya kepada mereka sejujurnya tentang Sakar Repot Jaya Om Musro Oh Aduki Aduki Saya itu bikin merek Sakar Repot Jaya dari tahun 2007 Saya itu yang pertama mencetuskan Sampai boleh kan? Boleh boleh apa-apa? Mas Kutatah kamu mau apa-apa? Mencetuskan wajib sangkar itu saya Gimana? Menurut Om Aduki tentang Sakar Repot Jaya? Sebenarnya nggak usah dikomentari guys Semua melaku iya Bagus iya Terus apa lagi yang harus dikomentari Pak Haji? Ini sekarang gini Ini menguntukkan di sejarah kan? Ya apa aja Kacang kenari bisa Ya kalau dari sisi sekarang ya Sisi eleganya ya Itu asik banget buat dilihat Apalagi sikunya itu tidak terlalu apa ya Membap gitu kan Jadi enak Jadi pas ketika digendong apalagi Nggak terlalu gede Nah biasanya kan Kadang-kadang Pak Haji Ada kan kicomannya Bawa istrinya Nah Nah Bobotnya juga nggak terlalu berat Itu yang orang itu selalu pakai Sakar Repot Jaya Harganya juga nggak terlalu maha kan? Itu maha ekonomis lah Pokoknya Pak Haji akan ditanya Tuh lihat Ini bahannya dari apa Pak Haji? Fiber ya Oh dari Fiber ya Misalkan Opal? Oleh, ini dari Fiber Ini biasanya lebih awet Dan kebanyakan ya Sampai sekarang Masih ada yang pakai Fiber Itu udah awet Pak Haji Nah itu bagus Yang lainnya juga awet-awet Cuma memang nggak tahu Pak Haji Seninnya itu luar biasa Kan ini Banyak banget ini Sebelum di set itu dilacun dulu Dilacun dulu? Terima kasih ya Terima kasih ya Terlalu nyanyum saya Nggak tahu kalau di belakang nyanyum kan? Kalau di belakang Ya jangan ditanya Pak Haji Sekarang ke Kang Iwan Mungkin kita Dulu saya sponsor di mana-mana Tentang Sakar Repot Jaya Gimana menurut Kang Iwan? Ya menurut saya sih Ini kerapihannya ya Saya tadi perhatikan VTC-nya juga bagus Diputri Sekarang Jadi memang ini Saya lagi cari produk Kandung saya juga Di rumah Ada beberapa produk Mungkin ini yang Terakhir saya cari Ini persiapan saya Lomba-lomba di Lomba-lomba saya Mungkin 2021 juga Saya harus Bisa moncer Di APBN saya Di dua Ini Kang siapa namanya? Kang Harry Joki Muray Kang Harry Joki Muray Gimana? Mau mentari Sakar Repot Jaya? Saya sebenarnya penasaran Setiap pemain Cari kandang muray Kenapa selalu mereknya ebot? Betul Itu yang saya bingung Setelah saya selidiki Ternyata Ada racunnya Di sini saya baru tahu Kenapa Dalam jangka waktu Satu tahun Kandang-kandang merek lain Sudah keluar bubuk Betul Tetapi Kandang ebot Dalam jangka waktu Beberapa tahun Masih tetap pokok Di jari-jarinya Itu yang saya salut Salut Benarnya Pakci? Dan ternyata Pak Haji Bawa rahasia Iya Jadi gini Sobat kecomania Sakar itu Ini kan datangnya Kalau bangu ini kan dari Limbangan Limbangan Garut Datang ke pabrik Ya itu Dilem dulu Satu satu dilem Dilem Abis dilem Baru diracun Kan gini Ada beberapa orang yang Pegang kurung Katanya reot Karena dia itu Tidak dilem Kurang Lemanya kurang Terus keluar bubuk Jadi sangat remot jaya Itu dilem Kokok Diracun Tidak keluar bubuk Begitu Oke teman-teman Terima kasih atas Sanjungannya Begitu Sampai jumpa Saya beli selusi Boleh ya Pak Haji Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.